Yuk kita instalasi Wipi lagi, tapi kali ini deket dan lokasinya juga gampang dari warung depan itu ke madrasa ini. Jadi kita pake kabelan aja, ini tadi abis dihitung-hitung kira-kira panjang kabelnya 54 meter. Langsung aku ulur deh, pertama bentangin dulu gulungan kabelnya biar nanti gampang diatur. Mau coba pake teknik kanan-kiri katanya gak belibet kalo di fiber, tapi pas dicoba di lan kok malah tambah susah sih. Udah deh nyerah mode undur-undur lagi aja. Ini udah aku bentang dan tinggal dipasang aja, nyebrang bager dulu terus naik pohon buat dicantolin. Abis itu nyebrang jalan tapi banyak banget motor, jadi aku pake bambu ini biar gak ngalangin orang lewat. Terus selainnya tinggal dicolokin aja ke akses point dan dirapihin. Enaknya pake kabelan, tinggal colok-colok aja gak perlu pake converter lagi kayak fiber. Awas aja kalo ada yang komen beli OLT aja bang! Lanjut ke sisi satunya, kabelan yang ini aku masukin ke genteng terus ditarik ke dalam biar gak mendeot. Kita rapihin dulu sisa kabelnya, ternyata masih panjang nih. Jadi aku gulung, mau dipotong sayang siapa tau nanti butulan yang lebih panjang. Dan ini udah kepasang kabelnya, saatnya instalasi akses point, tinggal colok ke port RJ45 terus ditempelin ke dinding. Udah selesai, semoga wifi-nya bisa mempermudah operator madrasah, soalnya disini sinyalnya susah. Terima kasih sudah menonton!